Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright! Salam ini juga, selamat juga Jumat Agung ya. Ini kejadian teman-teman mungkin ada yang merayakan. Kita jumpa lagi nih Mas Rijal. Di episode keberapa? Di Zoom Hinar ke-13 ya? Ke-13 alhamdulillah. Sudah masuk, mungkin keempat. Seperti biasa, ini kita siaran secara langsung juga live streaming di Facebook dan Youtube di channel-channelnya Bright Indonesia dan Neuronesia. Neuronesia Community dan Neuronesia Learning Center. Kalau di Facebook, sudah punya fanpage-nya Radio Zoom Minari. Oleh karena, Bapak-Bapak, Ibu, 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 teman-teman semua di sini, bila nanti ada kesempatan berbicara untuk saling menjaga ucapannya, kita menghindari hal yang sensitif, kita bicara politik dan cara, yang juga tidak menyakiti seseorang atau peluang. Tentu. Jadi, kita santai-santai aja di sini, tapi serius, kita semua juga mendapat manfaat. Hari ini, kita punya tema auto-advertise in the digital age. Jadi, nyambung ya, Mas Rijal ya? Ya, betul banget. Ngomongin radio wasa depan, dari perspektif media bayinya, advertising agency-nya, kemarin juga ada Mas Riki berat-at-at-majar bagi konsultan radionya. Nah, sekarang, kalau kemarin, ibaratnya radio coba-coba, bukan coba-coba sih, menambahkan fiturnya, dioptimalkan. Jadi, fitur digital. Digital dalam arti kata konsumsi media, bukan digital processing di-broadcasting-nya ya. Jadi, maksudnya, mengaktifkan sosial medianya, mungkin juga messengernya, dan seterusnya. Nah, hari ini, kita benar-benar belajar dari agency-nya langsung gitu ya. Ya, betul. Dari pakar-pakar-nya ya, Mas Riki. Ada Mas Eddie Bawono, ada Mas Harry Ardine ya. Saya sebenarnya tadinya mau minta kayak shot TV gitu, tapi takutnya, masa sih masih nggak kenal juga gitu. Jadi, biar nanti masing-masing mereka saja yang memperkenalkan diri gitu. Tapi, kira-kira kalau saya lihat nih, Mas Harry Ardine, mungkin teman-teman yang biasa main-main ke Nielsen, belanja-belanja data, mungkin kenal beliau ya. Karena kemarin kita juga pernah mengundang Ika Jatnikasari sebagai pembicara. Nah, ini atasannya lagi kayaknya harusnya lebih berbobot gitu. Mudah-mudahan ya. Terus kemasnya di Bawono ini juga, makanya dia bilang nggak usah dikenalin lagi gitu ya. Jamannya kita masih pakai baju SMA, mungkin beliau udah di Mekan lagi gitu ya. Itu dulu cita-citanya oleh advertising agency, kalau sama kayak radio, kalau belum masuk perambur, kayaknya belum. Mekan tuh nggak tahu uangnya, benar-benar. Terus Mas Harry Ardine juga pernah di Densu ya, kalau nggak salah. Mas Ebe juga panggilannya Ebe ya, di Bawono. Mas Ebe juga pernah di Densu. Jadi, kaliber-kaliber lah ini. Kalau saya diajarin ya sama Mas Rijal, badung-badungnya. Lain di mana? Jadi kalau ditanya, tanya aja sama Mas Rijal. Kira-kira gini ya. Jadi, gimana Mas Rijal? Silahkan. Iya, ini dua orang senior saya nih Mas Bambang. Saya kadang-kadang juga kalau mau bahas dunia agency harus berguru dulu sama beliau ini. Karena beliau ini, peredarannya bukan hanya di satu tempat, tapi di banyak tempat. Nah, kita persilahkan aja Mas Bambang untuk Mas Ebe dan Mas Ardine nanti menjelaskan pengalaman menalangguanannya mereka di dunia advertising agency. Oke. Mas Rijal, sebentar ya. Jadi, saya minta pinjem waktunya sedikit. Jadi, mungkin diberitakan lagi ke Mas Heri Adin dan Mas Edi Bawono atau Mas Ebe, bahwa Radiz Zuminati gaweannya, kolaborasinya antara Bright Indonesia dengan Indonesia Learning Center gitu ya Mas Rijal. Ya, hari ini memang setiap hari Jumat. Mungkin nanti di bulan puasa kita akan meeting dulu, akan menyesuaikan apa jamnya harus digeser, topiknya segala macam. Nanti kita akan sampaikan ke teman-teman. Jadi, nanti kita kasih link teman-teman yang di sini yang belum join ke WhatsApp grupnya Radiz Zuminati. Nah, tadi di awal sudah biasa kita lihat tradisi ya, pasang jingle, jinggelnya masih jingle bright Indonesia ya. Saya juga mau numpang nih, Mas Rijal ya. Satu lembar aja, satu lembar slide gitu ya. Jadi, mungkin teman-teman buat yang sudah kenal juga dengan Neuronesia, artinya ada event terdekat, ini bagus narasumbernya dan Alhamdulillah belum dipungut biaya. Hanya saja kalau bagi mereka yang membutuhkan isiatifikat Rp50.000. Ini Profesor Dr. Suartono Taat Putra, Dr. MS ini senior di Neuroscience. Beliau dikenal pakarnya PNI, PNI itu psikoniroimunologi. Jadi, mau mengetahui bagaimana mengelola kesehatan melalui pikiran dengan beliau. Nanti saya, flyernya saya share aja di WhatsApp grup atau di chat room. Itu aja sih tolongannya. Baik, baik. Mas Mambang, mungkin sebelum Mas Ebi atau Mas Adin mulai, dikasih tahu tata cara diskusi kita hari ini. Oke ya, nanti jadi kita punya dua depat ya. Jadi, kayak orang tadi yang ngomong depat. Jadi, nanti akan disampaikan, dipaparkan langsung dari pembicara pertama, Mas Ebi Adin, sudah hadir di sini. Kira-kira sekitar 20-30 menit gitu ya. Nanti pertanyaannya dikumpulnya di akhir. Jadi, akan dituliskan ke pembicaraan kedua. Yaitu Mas Ebi Bawono. Terus, teman-teman, boleh raise hand ataupun menuliskan pertanyaan itu di chat box-nya sini. Nanti pada saat sesi pertanyaan, jadi jam 5 nanti ya. Jam 5 sampai setengah 6. Kalau bisa, kita optimalkan untuk siapa yang mau bertanya. Baik melalui tulisan maupun nanti melalui bisa open mic langsung atau open camera. Kami menyarankan bila teman-teman berbicara, sebaiknya membuka kamera. Karena ini dilihat di seluruh dunia. Kalau internet kan di seluruh dunia. Kan nggak asik gitu. Orang yang nanya cuma nama doang gitu. Kayaknya nggak gimana gitu. Tapi memang beberapa mungkin kita juga pahami. Karena kadang-kadang bandwidth segala macam. Dan kira-kira seperti itu aja sih Mas Rijal. Oke, baik. Langsung aja kita persilahkan. Kita langsung persilahkan Mas Adin untuk memulai presentasinya ya. Ya. Sudah. Silahkan Mas Adin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat teman-teman di Bright Indonesia. Mas Ebe, mohon izin. Saya junior duluan ya Mas Ebe ini. Silahkan, Gal. Saya harus cium tangan dulu kalau masuk ke Mas Ebe ini. Baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan ini sebagai sarana perkenalan kita semuanya. Kita lebih enak ngobrol saja barangkali ya. Sembari ada, saya mungkin ada beberapa slide yang mungkin bisa saya sharing di sini. Lebih kepada contoh apa yang pernah saya pelajari. Dan saya pernah pakai juga untuk notabene saya berjualan ke klien gitu ya. Tak kenal, maka perkenalan dulu. Katanya ya, saya mungkin memperkenalkan dulu. Nama saya, saya mohon izin tunjukin slide dulu ya teman-teman. Sedangkan slide saya mana ini. Baik. Ups. Eh, kelihatan nggak Mas? Maaf. Kelihatan ya. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan, kelihatan bagus. Oke, baik. Waduh. Ya ini saya, Heri Ardine. Materi yang akan kita bawa lebih kepada How to Advertise in Digital Age. Saya emang tadi sudah disampaikan, saya di Nielsen lumayan cukup lama. Saya terakhir di Nielsen itu banyak resep yang pernah dilalui gitu ya. Mulai dari TV rating sampai ke radio measurement juga pernah dilakukan. Mungkin mohon maaf kalau radio-radionya dulu saya rankingkan nomor sekian. Itu bukan karena saya tapi ya. Tapi karena emang finding research-nya seperti itu yang kita temui waktu di lapangan gitu. Jadi kita jualan radio, kemudian Mas Rizal juga sama-sama waktu itu subscribe ya Mas Rizal sama teman-teman. Sama Pak Malik dan lain-lain gitu ya. Itu juga sama berlangganan data radio measurement. Nah measurement ini penting teman-teman yang namanya pengukuran media ini sangat penting. Karena itu adalah battlefield atau kayak pertarungan kita itu ada di situ biasanya pengukuran itu ngebantu kita untuk tampil dalam bentuk pengukuran gitu ya. Nah itu yang menyebabkan industri media kokoh seperti sekarang karena memang ada pengukuran. Semuanya serba terukur sehingga para advertiser waktu itu mudah juga mengukur apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditambahkan dan seterusnya gitu. Itulah sebabnya kenapa pengukuran itu menjadi penting. Dan itulah sebabnya Nielsen sampai saat ini masih monopoli ya. Belum ada yang masuk ke industri itu, terutama untuk industri media research gitu. Kemudian baju saya waktu itu agak sempit gitu ya. Rasanya mungkin ingin belajar banyak tentang ilmu komunikasi. Setelah di media research saya pindah ke DDB, belajar tentang channel planning, belajar tentang bagaimana membuat sebuah perencanaan media begitu. Kemudian setelah itu di pindah ke Densu, cuman papasan Mas Ebe keluar saya masuk gitu kurang lebih seperti itu. Tapi enggak juga sih, saya masuk agak lebih 2011-an atau kayaknya Mas Ebe ya kurang lebih. Jadi Mas Ebe 2009 terakhir. Jadi di Densu saya diminta untuk ngebantu bikin komunikasi desain center waktu itu ya, karena Densu banyak sekali inkubasinya. Terus pegang media juga, jadi pernah berbelanja juga ke teman-teman, terutama ke Mas Rizal gitu ya. Jadi belanja media di sana gitu. Banyak brand-brand yang masuk baik dalam maupun luar negeri gitu. Dari situ kita mulai berkolaborasi, banyak hal yang sudah dikerjakan sama-sama di radio, bisnis radio terutama, terutama placement sih ya teman-teman. Baik, materi yang disampaikan di sini adalah lebih ke how to advertise in the digital age. Cuman sebelumnya saya ingin, oh ya, sembari itu ya setelah ada Densu saya berusaha gitu ya, maksudnya berikhtiar untuk semangat mendirikan sendiri gitu ya. Nah untuk agensi, saya ada dua brand agensi, sepertama Advika, kenapa saya tampilkan Advika duluan? Ini lebih kepada bahwa Advika lebih fokus ke enterprises, bisnis. Jadi memang saya membuat segmentasi yang clear gitu, antara enterprises atau perusahaan-perusahaan besar dengan UKM. Nah untuk UKM ini saya ada satu lagi namanya advertisa.id, ini lebih fokus ke Facebook, sementara kalau Advika ada Google, ada inbound marketing gitu, kemudian communication design gitu ya, kayak ngerancang komunikasi itu seperti apa gitu. Ini saya di Advika. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan ke Mas Ebe juga, bahwa saya fokus di Advika ini masih relatifnya masih baru, baru 2016, 2017 lah, 2017 awal gitu. Itu kita cuma ada tiga klien teman-teman. Cuma ketika, saya terasa sekali ketika COVID ini berlangsung, saya tidak mencari klien lagi, hanya fokus mempertahankan tiga klien yang sudah ada. Tapi saya merasa beruntung karena tiga klien ini langsung menggelontorkan, maksud saya langsung mengelakukan akselerasi, terutama di era COVID saat ini, mereka menambah budgetnya, mereka mulai sadar bahwa digital itu sekarang menjadi satu-satunya medium ya, menurut mereka, yang mampu mengenerate bisnis menjadi lebih, apa, oksigennya itu lebih terasa kata mereka ya, jadi mempertahankan yang sudah ada, mereka juga sama, klien-klien saya banyaknya lebih ke B2B teman-teman, saat ini kami handle Telkom, handle Pegadian, sama Sinamas Group, jadi memang tiga grup itu, spending, maksudnya bukan di spendingnya, lebih kepada aktifasi dari digitalnya juga makin banyak begitu. Dan saat ini mereka juga melakukan transformasi, jadi itu yang saya rasakan, sudah cukup untuk mempertahankan yang sudah ada. Ini penting sekali buat kita selama di COVID ini, mempertahankan yang sudah ada, mendingan scale up daripada cari dapetin yang baru, itu is a bit difficult buat saya gitu ya, mendingan mempertahankan, karena memang mereka BUMN dan mereka sangat mengikuti GCG, jadi setiap kali ada penambahan klien itu harus melalui paging, tapi karena kita sudah tahu gitu ya, jadi ya kita tetap dipertahankan, bahkan ditambah lagi. Jadi memang saya baru tahun ini, di 2021 gitu ya, target setahun sudah nyampe gitu ya, karena memang sudah di plotting selama, backlognya artinya sudah revenue selama setahun itu sudah terbayarkan, begitu ya sudah tersiapkan, paling tidak karyawan bisa aman lah kurang lebih kalau untuk yang sekarang gitu. Jadi saya ngerasakan bahwa COVID ini justru malah berkah buat kami perusahaan digital marketing gitu ya, mampu malah justru gaming, game gitu ya, dapetin revenue gitu. Cuma memang pilihan-pilihan mediumnya beragam, jadi mungkin nanti suatu saat kita bisa ngobrol lebih detail nanti sama teman-teman di radio ya, untuk placement dan lain-lain. Baik, saya ingin membuat caveat sendiri, caveat itu semacam kayak catatan kecil buat kita semuanya, saya lebih banyak mengetengahkan ke berteman dan berdiskusi, oh iya satu lagi, social selling ini lebih ke training companies ya teman-teman, saya juga merancang training companies yang memang socialselling.id ini terus apa namanya, platform yang memang saya bangun untuk melakukan training, hampir sama dengan tadi disampaikan sama teman-teman di Bright, mulai dari PR, mulai dari belajar media planning, belajar digital media planning gitu ya, melakukan transformasi itu di socialselling.id. Oke, caveat ini lebih kepada saya ingin mengajak kita diskusi, lebih banyak diskusi, ada beberapa tren yang mungkin ada beberapa yang sudah tahu, ada beberapa yang belum tahu begitu, jadi memang ini saya cuma ingin menghalai tren yang saat ini saya rasakan. Kemudian tren di bidang komunikasi juga ini menjadi sangat menarik buat saya untuk disampaikan ke teman-teman, dan teknologi informasi yang menurut saya saat ini sudah sangat berubah luar biasa. Tadi cip chat sebentar sama Mas Ebe bahwa memang sekarang totally sudah berubah. Jadi cara kita bereaksi, cara kita berinteraksi juga sama sekali sudah sangat berubah, dan ini betul-betul kayak saringan evolusi lah ya, siapa yang bisa bertahan ya itulah yang memang menjadi pemenang untuk di tahap berikutnya, karena yang namanya COVID ini tidak ada istilah new normal, tapi memang betul-betul cara baru kalau saya nyebutnya ya teman-teman, tinggal kita bagaimana menyesuaikan dan bagaimana kita mendapatkan traction, bisnis ya terutama. Baik, saya awali dari sebuah tulisan di Jakarta Post, yang intinya adalah hampir semua syarikat di Indonesia itu lari ke digital marketing. Inilah sebabnya kenapa saya merasa bahwa digital marketing menjadi pilihan yang sangat rasional, menjadi pilihan yang sangat masuk akal. Kenapa? Simply saying semuanya terukur. Semuanya terukur dengan sangat mudah. Kita paham betul contoh sederhana yang paling sering dipakai misalnya Google, Google Platform. Itu kan ada yang namanya AdWords ya, atau ads.google gitu, ads.google.com, itu adalah bagaimana caranya kita beriklan di Google. Saya mungkin tidak harus terlalu detail. Karena kalau saya bicara Google itu bisa dua hari, dua malam, mas, tanpa tidur. Jadi saya bisa cerita banyak. Cuma kita nggak fokus ke situ, lebih ke menghalai bahwa ada satu platform marketing namanya Google, di mana para marketer itu bisa melakukan, apa namanya, melakukan placement sendiri, teman-teman. Tinggal bagaimana tekniknya, bagaimana triknya, nah itu yang memang perlu latihan, perlu banyak latihan. Dan biasanya perusahaan-perusahaan besar meng-outsourcekan itu ke digital marketing agencies gitu. Dan saya selalu menawarkan open dashboard. Apa itu open dashboard? Jadi dibuka dashboardnya, bayarannya kelihatan. Langsung bayar ke Googlenya sekian. Kita ngambil untung sekian rupiah atau sekian persen gitu, dari media spending-nya mereka. Jadi itu enaknya sekarang. Beda waktu zaman dulu, itu relatif kan kita paling butuh rekaman ya, atau butuh rekaman, rekaman tayang gitu ya, bukti tayang dan lain-lain. Sekarang udah nggak perlu lagi, karena semua serba terukur gitu. Nah pertanyaannya adalah, semua marketing analitik platform, itu kan yang menyediain medianya gitu. Contohnya Google, Google kan punya AdWords. Itu dia punya Google Analytics juga. Facebook juga punya, punya Facebook Analytics juga. Nah pertanyaannya adalah, apakah mereka mungkin cheating atau bagaimana? Nah itu juga kan menjadi pertanyaan besar. So that's why makanya, mereka masih butuh agensi untuk memantau berbagai macam perkembangan. Kadang ketika kita lihat placement, kita bikin placement di dua, saya menyebutnya platform, contohnya Google sama Facebook, tiba-tiba Facebook secara organik, bagus hasilnya gitu. Tapi begitu dilihat di data analitik, ternyata Facebook kecil hasilnya gitu ya. Artinya ada apa? Artinya ada sesuatu nih di Google. Keliatannya algoritmanya ada di samping kan gitu. Kadang-kadang yang seperti itu tuh menjadi sebuah hal yang menarik buat kita sebagai agensi untuk meyakinkan kepada klien bahwa kalau mau melihat performa Facebook, ya di Facebook dashboard gitu. Kalau mau melihat Google, di Google dashboard. Emang bisa diintegrasikan, tapi menjadi report karena keduanya punya kepentingan. So that's why makanya, kita selalu pakai yang third parties gitu ya, pakai yang ketiga supaya lebih transparan. Baik. Poin yang ingin saya sampaikan di slide ini lebih kepada bahwa semuanya lari ke digital marketing. Cuman sebelum saya bicara digital marketing SOHO, saya juga ingin meng-highlight ada beberapa tren yang menurut saya sangat menarik di era COVID saat ini untuk teman-teman tahu, terutama teman-teman radio pada tahu. gitu ya. Eh, kok nggak jalan slide berikutnya. Oke. Saya menyebutnya saat ini sudah relationship itu corrected. Apa itu corrected itu sudah reset, sudah control at bell lah gitu ya, kalau dalam bahasa komputer kita ya. Jadi sudah restarting. Jadi saya sudah, saya menganggapnya COVID ini membuat restarting segala macam bentuk gitu ya. dan saya menyebutnya sebagai di dunia digital, ini sebuah keuntungan dan sebuah opportunity buat kita semuanya. Saya termasuk orang yang menganggap TV, radio, print itu juga semuanya sudah digital. Jadi rekan-rekan sekalian yang ada di sini sudah tidak ada lagi dikotomi antara digital dan konvensional, sudah lah. Semuanya itu digital kok sekarang gitu ya. TV sekarang sudah bisa akses lewat online, radio juga sama, sudah bisa online, semuanya juga sudah semuanya serba online. Jadi kita ini adalah digital. Kita ini adalah digital dan ini adalah masa di mana kita bisa merambah ke ranah-ranah lainnya. Kenapa? Karena exposure media itu sudah terkoreksi saat ini. Bentuk-bentuk exposure yang tidak lagi seperti yang tadi, kalau nggak salah pada saat baru mulai, tadi kita lihat ya, bagaimana teman-teman di Bright Indonesia itu sampai membuat sebuah analisa kayak gerebek pasar. Menurut saya itu, itu saya sudah pernah pakai sejak lama ya, tapi itu menurut saya sudah cukup baik dan alangkah lebih baik kalau disertai dengan data. Data di sini adalah kayak misalnya database pasar, mobilitas, mobility pasarnya seperti apa gitu ya. Syukur-syukur sampai ke level toko, ke level apa itu namanya, tukang-tukang di pasar itu ya, penjual-penjual pasarnya. Kita bisa melakukan kurasi sampai sebegitu itu justru menurut saya sebuah advantage, sebuah keuntungan gitu, sebuah kebaikan gitu. Kalau teman-teman radio sudah sampai menyediakan data-data berupa distributor. Nanti saya akan jelaskan kenapa distributor itu menjadi penting untuk kita cap gitu ya. Karena sekarang, apa namanya, dealer itu sudah hilang. Rolanya dealer sudah mulai hilang. Jadi, semua serba langsung, semua serba langsung ke retailer, teman-teman. Jadi, ketika kita memapping sebuah pabrik langsung ke retailer, sekarang sudah mulai banyak yang pabrik goes to retailer. Karena, dipotong jalur distribusinya gitu ya. Oke, sekarang banyak cara untuk bisa menaikkan engagement. Engagement ini sebuah teknik bagaimana caranya kita berinteraksi, bagaimana brand bisa dihumaniskan, bagaimana brand bisa kayak manusia gitu. Dan kita saat ini menjadi saksi dalam sejarah bagaimana sebuah brand sebesar Pizza Hut gitu ya, itu sampai jualan di pinggir jalan, bahkan masuk ke komplek-komplek dengan teriakan, Pizza Hut, 50 ribu, dua bot, dua loyang, sudah hilang yang namanya brand equity teman-teman. Sudah hilang yang namanya brand yang dulunya dikenal sebagai brand mewah, Pizza Hut gitu, tiba-tiba menjadi brand yang kayak pedagang kaki lima. Berjalan, di pinggir jalan, begitu ya, panas-panasan gitu. Dan mereka sudah hilang ininya, sudah hilang atas nama pride-nya gitu. Tapi ya, for the sake of survival, bagaimana caranya supaya bisa survival, ya mereka melakukan itu. Jadi, ini yang saya sebut the new way to create engagement saat ini menjadi sangat penting, teman-teman. Dan kita paham betul ketika ada COVID ini, crowd, kontak, sama indulgence itu hilang ya. Jadi, kumpulan, kerumunan, kemudian kontak face-to-face itu juga akan berkurang. Semua dilarikin ke sesuatu yang berhubungan dengan yang basic-basis saja gitu. Kemarin, Mandiri Institute itu ngerilis sebuah laporan yang mengatakan bahwa bulan Maret ini, bulan Maret ini, gitu ya, kemarin berarti ya, itu telah terjadi, apa namanya, purchasing power sudah mulai meningkat secara signifikan. Bahkan diindikasikan golongan menengah atas itu belum melakukan purchase secara proper. Karena bagaimana orang-orang kelas atas bagaimana mau purchase. Hotel sekarang dibatasi, transportasi dibatasi. Jadi memang makin hati-hatilah orang-orang kelas menengah atas. Tapi kalau untuk kelas menengah bawah sudah sudah lose, dalam artian sudah sudah relatifly pakai masker, pakai protokol, pakai semuanya dijalankan, begitu ya. Cuma gak ada pilihan bagi mereka untuk terus go to jalan, turun lagi ke jalan. Tapi untuk mereka yang kelas menengah atas, semuanya serba di rumah, semuanya serba di remote, gitu, dan mereka sudah bisa beradaptasi dengan cepat. Business as usual juga sudah seperti biasa. Tapi mereka tetap stay di rumah. Cuma memang ada beberapa habit yang berubah di rumah. Jadi kayak kita, saya yakin Mas Ebe juga sama seperti saya, itu justru malah lebih capek di rumah ya, karena banyak yang dikerjakan, dan kita kadang-kadang tidak berhenti waktu kita. Itu kayak 24 jam itu ngalir terus, gitu. Jadi itu yang saat ini kita rasakan. Jadi ini saya sebutnya adalah relationship corrected. Jadi semua yang berhubungan sama relationship itu sudah berubah dan sudah sudah masif terkoreksi, gitu ya. Baik, ini contoh teman-teman, ini contoh sudah agak lama, sebuah brand terkemuka, Coca-Cola pasti pada kenal semuanya, dan ini menurut saya cukup menarik, seandainya kita coba pelajari, dan ini contoh saya ambil dari Afrika Selatan, bagaimana Coca-Cola itu meng-embrace happiness, dan sekaligus juga bagaimana, dan ini berlevan dengan kondisi Indonesia sekarang. kita dikagetkan beberapa hari yang lalu ada orang yang mengaku diri beragama Islam, begitu, kemudian melakukan sebuah ledakan, gitu ya, dan itu sangat menyakitkan kejadiannya di Makassar. Tak lama kemudian di Indramayu, terus terakhir kemarin di, apa, di, ini ya, di Mabes Polri, gitu. Dan bagi saya itu adalah salah satu benih-benih yang menurut saya perlu diluruskan, gitu ya, banyak hal yang salah kaprah terhadap kebinekaan kita, keberagaman kita yang sudah menjadi jadi takdir kita sebagai bangsa Indonesia, gitu, dan ini PR kita bersama dan brand, saya berharap sekali brand-brand besar, brand-brand kecil, brand sekelas apapun itu lari untuk membantu mengkomunikasikan pentingnya happiness, pentingnya kebahagiaan, pentingnya toleransi, pentingnya kebanyakan lain. Nanti saya juga akan jelaskan mengenai itu dengan beberapa contoh, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ini contoh aja ya, teman-teman, kita mulai ya. Kedengaran gak, Mas? Belum di share, Kedengaran gak, Mas? Di stop dulu. Soalnya belum ada nih, share show-nya. Pas share, di stop dulu. Jelas ya. Enggak, di stop dulu, Mas Seri. Di stop dulu. Di stop dulu. Oke. Oke. Di reaksi ke network Sekarang gimana, Mas? Sekarang gimana, Mas? Ya, oke. Dan juga. As a brand dedicated to making the world a happier place for their 100th birthday, Coca-Cola applied this science to somewhere that isn't always so cheerful, social media. We wanted to find the people creating happiness online and encourage them to make more of it. We began by using custom-built listening software to analyze what was making South Africans happy. We then categorized all our findings into data sets. Using these data sets, we generated a library of over 300 relevant customizable responses. We tracked our database of hashtags and surprised the happy makers with bespoke Coke messages. Designed as content, these responses included images, GIFs, and a customizable happy birthday music video that dynamically stitched your name into the lyrics. Hey, Adrian. A little bird tweeted that it's your birthday, so we wrote you a song. All of these responses were designed to be rapidly personalized. Exposure was maximized by targeting influencers that met both our quantitative and qualitative criteria. In the three-month lifespan of our campaign, we had a social reach of over 22 million, a retweet rate of over 70%, augmented our fan bases exponentially and increased the average person on social media's exposure to happiness by 200%, all proving that happiness is a science. That's one of the examples I think that's very relevant with the current situation. We have conditions that we have had a few times that we have that we have had to try to combine with various ways and this has become relevant for us to learn. There are some of the brands in Indonesia that have started, although it's not as hype teman-teman di Afrika Selatan tadi itu meng-capture siapapun yang menuliskan berita kebaikan di kolom social medianya, kemudian setelah itu diapresiasi oleh Coca-Cola dengan dikontak, di-retweet oleh berbagai macam buzzer, sehingga menjadi sebuah berita happiness buat Afrika Selatan. Saya rasa Afrika Selatan juga sama isunya, ada beberapa isu Sarah di sana ya, bahkan mungkin lebih parah gitu ya, tapi ya mereka tetap berkumpul dan kita juga harus banyak belajar di situ. Ini salah satu contoh juga, ini brand Nestle yang saya melihatnya cukup punya potensi untuk bisa dikembangkan gitu ya, ini brand sudah cukup lama dan sudah cukup established, tapi menarik bahwa ada messages yang ditampilkan yang tidak hanya seputaran menampilkan merk saja gitu ya, tidak hanya telling aja, tapi juga ada messages yang dalam yang saya melihatnya bisa di-stretch out gitu, bisa kita tarik menjadi yang lebih tinggi lah apa yang membangunkan kita setiap hari? Bunyi alarm? Sinar matahari? Atau pagi yang baru? Buatku harapan untuk bisa membangun hari orang-orang tanpa sayang? Bawa energi baru untuk maju dan bangun mimpi dari hari ke hari bangun raga kuat dan pikiran sehat dengan sarapan bergizi untuk bangun dan kereta cinta Ayo Bangun Indonesia Ya, ini mereka memperkenalkan sebuah situs sebetulnya situsnya adalah sahabatnesley.co.id Ayo Bangun Indonesia dan kalau teman-teman perhatikan di sini dia lari ke sebuah apa, ke sebuah kanal web begitu ya yang isinya sama ada produk tapi tidak terlalu tidak terlalu overexposed gitu jadi memang kalau saya melihatnya bagaimana caranya advertise di digital era salah satunya adalah membangun sebuah ekosistem gitu ya brand membangun sebuah ekosistem mempertemukan antara eyeball, mata gitu visual kemudian audio ya tentu disitu ada radio di dalamnya kemudian satunya lagi artikel jadi visual audio dan artikel tiga itu sangat penting untuk dimiliki sebuah brand sehingga menjadi sangat menarik buat teman-teman radio untuk coba eksplorasi menggali membuat sebuah gagasan yang bisa ditawarkan kepada potensial client-client kita gitu ya oke tentu ya kita paham betul implikasinya untuk sebuah audio company seperti rekan-rekan disini adalah ya the rise of podcast itu juga saat ini sering dilakukan karena mobility sangat tinggi di kendaraan sekarang kendaraan umum juga sudah sangat layak untuk bisa kita tumpangi gitu ya terima kasih kepada pemerintah yang luar biasa saat ini bekerjanya mungkin ya teman-teman bisa terutama saya yang di Jakarta itu bisa merasakan baik pemerintah daerah Jakarta maupun pusat itu bahu-membahu untuk membuat sebuah ekosistem yang layanan yang begitu baik kalau menurut saya untuk warganya jadi ini rise of podcast kemudian nurturing community gimana caranya kita hubungan dengan komunitas kedaerahan yang sangat dekat gitu ya saya paham betul disini mulai dari Aceh tadi katanya kata Mas Rizal sampai ke sampai ke mana paling jauh ini di Kalimantan mungkin atau di Bali oh di Bali di Bali luar biasa jadi memang kekuatan kita sebagai audio company menurut saya adalah kekedaerahan yang tekat ke komunitas juga menjadi hal yang layak untuk bisa di-tap untuk bisa kita coba kurasi kumpulkan menjadi satu kekuatan aset yang bisa kita tawarkan kepada brand kemudian kita ini radio ini dekat dengan selebriti saya definisi selebriti disini bukan sekelas Raffi Ahmad Vicky Naki atau siapa lagi anak-anak muda sekarang ya siapanya jadi sekarang itu selebriti yang saya masuk bisa juga tokoh-tokoh daerah gitu ya olahragawan daerah itu kan sangat dimungkinkan buat kita untuk bisa kita kolaborasikan untuk bisa kita tie up untuk merancang sebuah kampanye-kampanye yang sifatnya punya purpose gitu ya punya purpose dan ini mereka saya yakin pasti mau untuk bisa kita kolaborasikan itu mungkin tantangan buat kita semuanya merancang sebuah format X-Costure yang tepat buat brand-brand terbentuk oke kemudian trend yang kedua yang juga tak kalah menarik adalah hampir semua brand terutama brand-brand besar sebutlah brand-brand yang saat ini kita kenal itu pasti punya purpose saya menyebutnya purpose lead campaign itu saat ini semua brand itu butuh panggung butuh panggung untuk di Millennium Development Goals teman-teman bisa nanti googling aja Millennium Development Goals itu apa saja itu ada ada kesetaraan gender ada toleransi kemudian ada berbagai macam lingkungan terutama ya jangan sampai brand ini terkooptasi dengan waktu dulu masih ingat mungkin teman-teman ya brand-brand besar di Indonesia itu ujungnya adalah penanaman pohon bakau lagi penanaman pohon bakau lagi gitu padahal kan sebetulnya Millennium Development Goals itu banyak formatnya gitu bukan hanya penanaman pohon di pantai saja tapi juga banyak cara sebetulnya nah ini sebetulnya opportunity juga buat kita bagaimana bagaimana come up dengan proposal lead campaign karena agensi-agensi besar kalau saya ngobrol sama mereka diantaranya adalah mereka itu hampir semua proposal hampir semua ideas yang ditawarkan kepada klien-kliennya mereka itu pasti tie up dengan sebuah Millennium Development Goals mungkin namanya bukan Millennium Development Goals mereka menyebutnya kayak CSR gitu ya mereka menyebutnya kayak ya kita menyebutnya kayak proposal kayak ada meaning gitu kayak do good lah gitu mengerjakan sebuah pekerjaan-pekerjaan yang bagus gitu dan itu itu sangat relevan gitu menurut saya dengan kondisi sekarang dan kita sekali lagi sebagai The Audios Company kita bisa kreasikan dengan berbagai macam cara ya banyak banyak audio-audio khas milik daerah masing-masing yang bisa dieksplore menjadi sesuatu yang masterpiece teman-teman ini sebuah tantangan sekaligus juga sebuah tautan bagaimana brand bisa kawin dengan keunikan di daerahnya masing-masing ini contoh ya yang saya juga temukan di luar gitu ya ini contohnya menurut saya cukup menarik kita kenal dengan Gillette gitu ya Gillette ini come up dengan sesuatu yang cukup outstanding bagaimana mereka membering up antara komersial dengan lead purpose lead campaign kemudian me too what I actually think she's trying to say making the same old excuses boys will be boys boys will be boys boys will be boys but something finally changed allegations regarding sexual assault and sexual harassment but she says and there will be no going back because we we believe in the best in men men need to hold other men accountable smile sweetie come on to say the right thing to act the right way some already are in ways big and small but some is not enough some treat each other okay because the boys watching today will be the man of tomorrow yeah yeah ini salah satu contoh juga bagaimana mengemas sebuah purpose lead campaign dalam satu kemasan ya tetap memperkuat brand memperkuat brand mempertinggi brand equity dan menurut saya saat ini sangat relevan apalagi apa generation Z generation katanya Zillennial generation saat ini memang sangat prone sangat mudah untuk bisa adapt dengan sifatnya purpose yang ada meaningnya gitu jadi tidak hanya bercerita tentang keunggulan produk gitu ya tapi juga ada ada purpose sehingga orang lebih mau memilih karena dia punya purpose gitu dan tak kalah menarik juga di Indonesia pun ada brand yang sudah seperti itu ini saya ambil contoh salah satu brand yang menurut saya cukup inspiratif gitu ya ini dan harus kita dukung dan saya berharap kita ke depan makin banyak brand yang seperti ini kita semua sama teriakkan dengan semangat mati satu tumbuh seribu mati saja tumbuh seribu mati satu tumbuh seribu mati satu tumbuh seribu satu mati semua mati ini dari kantina mumpul ini dari kantina mumpul ini dari kembali kemana nih ngembaluan matrek pantang matrek selamat menikmati selamat menikmati yang favorit terus sih gamesnya seru bang suka-suka danteng seru bang itu ada sebuah masa daerah ya baru pintu permainan ini adalah contoh jantung-kloyong paling kerjasama untuk satu tujuan maju pantang menyerah sama seperti pahlawan pahlawan itu harus punya cinta pemberani rela berkorban berjuang buat memerdekakan negara buat yang akan menyerah maju terus pantang menyerah semangat terus dalam menjalani kehidupan maksudnya gak boleh nyerah peluang beberapa saya Frans Cacepo arti ini Soekarno itu salah satu contoh yang saya harus kita apresiasi itu brand sudah lama maksudnya proyeknya sudah lama saya yakin perlu kita apa namanya perlu kita pertahankan buat orang-orang dan buat brand besar sebesar apapun gitu ya dan tema-tema seperti itu menurut saya sangat menarik untuk dikaji karena itu menunjukkan bahwa brand ini punya putus brand ini punya minim jadi kita mau memilih Sanko gitu ya jadi kebawa mempromosikan Sanko oke yang juga menarik untuk di highlight dan perlu juga kita pahami kita paham betul sekarang demokratisasi ekonomi sudah tersebar begitu ya dulu ada satu report yang mengatakan uang Jakarta itu 80% uang daerah 20% sekarang angkanya sudah mendekati 55-45 gitu ya Jakarta masih tetap pendominasi tapi uangnya sudah mulai melebar kemana-mana ini artinya apa artinya adalah ada sebuah cabang ilmu lain yang perlu kita kaji yang saya menyebutnya sebagai rural marketing bagaimana seorang bagaimana sebuah brand itu bekerja bukan hanya dari sisi pengenalan brand di mata publik gitu ya baik di rural maupun di urban di rural dikenal dan juga availability-nya tersedia gitu ketersediaan barangnya itu ada gitu sehingga sehingga kita bisa bisa melakukan kampanye dengan secara masif nasional dan bisa menyebar kemana-mana bukan hanya sekedar oh itu cuma ada di kota gitu tapi sekarang dengan pemerataan ekonomi ini menyebabkan kita bisa akses dan juga bisa mendapatkan brand itu sendiri sehingga pola-pola pendekatan rural dan urban itu saat ini itu masih agak berbeda karena menyambut mengenai adopsi teknologi dan kultur yang mungkin berbeda ya jadi itulah sebabnya makanya ini orang-orang radio punya kepentingan yang sangat besar dan punya harus punya pemahaman yang lebih memahami customer-nya memahami keberadaan-nya terutama tadi salah satunya adalah komunitas kultural dan lain-lain itu menjadi sangat krusial bagi teman-teman di radio-nya seri agak dipercepat waktunya saya lihat seletnya masih banyak maaf maaf oke saya skip silahkan ini saya skip skip aja dulu ya oke ini yang penting-pentingnya aja saya skip silahkan nanti buat yang lain poin yang ingin saya highlight disini adalah bagaimana brand itu harus tampil membantu lokal brand brand-brand besar yang ada di Jakarta level itu harus membantu lokal-lokal brand dan harus memiliki commodity to community mindset maksudnya apa maksudnya simple kita hanya ingin menampilkan bagaimana para petani-petani sekarang itu dari yang bentuknya commodity itu harus menjadi sebuah community approaches kalau teman-teman lihat disini bagaimana yang namanya gula jawa bisa diolah menjadi sesuatu yang menarik di packaging dengan sangat indah sehingga bisa masuk ke sebuah community community yang memang concern sama isu-isu kesehatan kemudian kita juga paham betul banyak sekarang pentas komunitas ada di mana-mana mereka mencari mencari kelompok mencari makanan-makanan sehat mencari petani-petani organik meskipun saiznya kecil tapi ini menjadi jembatan buat brand-brand yang mau tampil untuk di niche tertentu atau kelompok tertentu atau ceruk tertentu kemudian kita juga paham betul sampir semua daerah di Indonesia punya keunikan saya kebetulan mengambil dua contoh saja pertama ubi celembu yang hanya ada di celembu semedang satu inginnya lagi adalah ikan bilis itu ada di padang di danau singkarak betul kalau saya tidak salah itu bagaimana lokal produk dan butuh butuh daya untuk bisa kita amplify mereka punya keunikan dan saya yakin bukan hanya di dua kota ini hampir semua kota perlumah provinsi di Indonesia punya keunikan once kalau kita bawa ke luar kota itu tidak akan tumbuh kemudian perlu juga dipikirkan direct to home bagaimana brand-brand besar sekarang merancang organisasinya untuk bisa menyampaikan produk sampai ke rumah bukan hanya segedar percasi jual beli tapi juga sampai ke rumah itu dipikirkan oleh brandnya itu sendiri maka dari itu saya menyebutnya saat ini telah terjadi descriptive dealership gitu ya banyak sekarang e-commerce yang sudah menyediakan layanan langsung dikirimkan begitu ya kemudian kalau di luar sana perusahaan-perusahaan besar begitu terutama di industri otomotif kayak VW gitu ya kemudian Lengs kemudian Tesla itu mereka melakukan direct selling dengan hanya website saja menunjuk sebuah dealer kecil gitu yang tidak terlalu besar untuk memotong economic cost gitu ya jadi ujungnya adalah cutting the middleman kemudian juga penting untuk bisa kita tahu adalah data storyteller data storyteller ini karena platform marketing sangat banyak tadi yang saya ceritakan ada Google ada Facebook ada HubSpot ada berbagai macam itu maka dari itu perlu sekali bagi kita untuk menjadi data storyteller bagaimana meracik sebuah data menggambarkan sebuah kenyataan menjadi sebuah informasi yang sangat insightful buat brand untuk melakukan eksekusi kemudian terakhir yang ingin saya highlight di sini yang menarik adalah TikTok itu bilang katanya don't make an ad make a TikTok kata dia itu ya jadi TikTok adalah sebuah platform yang baru muncul dan ini opportunity buat siapapun untuk mau masuk gitu ya dan banyak yang sudah sukses terutama para UKM ini contohnya saja ada seorang apa namanya pedagang basok di daerah Bogor yang tiba-tiba menjadi 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 booming begitu saya yakin sudah pada tahu sebenarnya karena waktu juga kita skip dulu nanti bisa dilihat point yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang lainnya adalah bagaimana sebuah brand itu dulu dikenal dengan istilah funneling tapi sekarang ada istilah experience maka dari itu sering sekali kita disebutnya dengan customer experience atau CX nah ini cuma dua looping ini saja setelah purchase setelah discover dan consider langsung ke purchase evaluate dan experience ini semuanya looping proses jadi sekarang kalau teman-teman curhat mengenai brand besar di Jakarta cukup dengan social media pasti direspon dengan sangat cepat karena emang sekarang semuanya serba brand experience ya teman-teman jadi sekali lagi ini ideas buat kita sebagai audience company adalah bagaimana memonetize conversations capital saat ini orang Indonesia masih senang ngobrol masih serang masih senang social mediaan gitu dan itu layak sekali untuk sebuah perusahaan audios mengkapitalisasi itu semuanya tentu butuh kreativitas tentu butuh teknologi tentu butuh berbagai macam diskusi kajian yang sifatnya disesuaikan dengan aset atau dengan kekuatan masing-masing brand mungkin itu dulu dari saya terima kasih mohon maaf kalau kebanyakan thank you terima kasih keren banget mantap maunya sih mau diikutin semua ya memang nanti mungkin dikirim juga ke teman-teman kali ya atau yang mau diskusi mau tanya-tanya bisa present tulis chatbox nanti bisa juga mau ke Mosa 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 mungkin mempersingkap waktu kita lanjutkan dulu ya tahan dulu Mas Eri jangan kemana-mana ada yang mau nanya kita lanjut dulu ke Mas Ebe nanti abis ini baru kita buka tanya-jawab gitu ya Mas Rijal ya Mas Rijal micnya nggak dibuka tuh oke kita langsung ke Mas Ebe mas Ebe thank you izinkan saya share oke lihat slide-nya Aman aman oke siap oke langsung aja mungkin saya perkenalkan diri pendek banget mungkin ya in short rambut saya rontok hilang atau dipotong atau digendulin ini emang karena udah kelamaan dipertasing jadi ya itu menunjukkan senioritas antara Mas Ebe dan Mas Ardine jadi rambut saya pertama rontok gimana ya saya pernah di pertama saya awal di BSB dulu namanya BSB ya itu BSB sekarang dulu Bakers itu pertama sekali saya di jaman itu masih sangat analog semua analog saya masuk ke generasi yang yang diantaranya masuk analog lalu move ke digital dan so on nah lalu begitu saya masuk ke McCann perjalan McCann selama setahun lalu saya pindah lagi ke Kerasindo dulu Naslinya yang dimana agensi agensinya matahari ya beralih menambah menjadi Leo Burnet akhirnya sampai sekarang ya kira-kira 9,5 tahun di sana dan setelah itu saya berfokus sebagai study planning di Densu Indonesia kira-kira hampir 6 tahun di sana dari situ saya sempat pindah ke client site di Coca-Cola ya sebagai marketing manager di sana jadi pernah di client site hampir 3 tahun lalu pindah lagi balik lagi agensi menemukan ternyata wah kayaknya masih anak ada agensi jadi kalau tadi lihat di kliennya Coca-Cola iya itu 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 kerjaan itu lalu kembali lagi di agensi itu masuk di Mampir di B lalu juga di mana ya ada di B lalu Neo ada juga di Mekan kembali sampai ke Mekan juga BBDO Fortune lalu sekarang saya saya sendiri di Sirka Audio Works sendiri dengan tekan saya Charlie Aziz nah intinya majority of the experience itu sebagai apa boleh katakan sebagai account person berbasis strategic planning ya lalu sebesar karir pindah ke management saya saya sempat menjadi CEO di Fortune terakhir di Sirka ya singkat cerita seperti itu kalau bicara passion passion saya apa passion saya adalah advertising dari kedua adalah neuroscience di saya ketemu Mas Mambang jadi kadang disitu saya merasa bahwa puzzling komunikasi itu ternyata ada di otak kita semua ya textbook apa sudah saya enggak baca saya hanya belajar otak intinya disitu nanti saya jokkan bawah sedikit ini sangat berhampas dengan bagaimana kita beriklan soalnya oke singkat cerita di feature advertising nah sebenarnya kalau bicara feature itu materinya waduh luas banget ya luas banget ya luas kenapa karena nobody knows about the future ya jadi sebenarnya feature advertising itu apa sih sebentar kok kamu move ah oke oke apa yang berubah apa yang berubah di advertising kita gak bicara lagi spesifik zaman ya apa yang berubah di advertising karena kalau berarti dari zaman apa sebelum masih pun itu sudah ada ya tapi apa yang berubah sekarang kalau kita lihat fakta yang sekarang ya ini saya coba mengambil report daripada biar sosial dan website itu mengenai mengcapture landscape digital audience di Indonesia ya laporannya terakhir adalah tahun 2001 di bulan Januari nah ini hanya snapshot sedikit untuk menggambarkan kita tuh dimana sekarang ya nanti saya akan masuk apa yang berubah dan apa yang gak berubah kalau kalau lihat disini populasi Indonesia berapa ada 278 orang 274 orang sorry yang active media user ada 170 juta nah yang active internet ada 200 juta sedangkan punya mobile connection kita penetrasinya lebih besar satu orang punya 1 per 4 mobile phone ya sekitar 345 juta masing-masing saya rasa di ruang ini di setiap layar pasti punya 2 atau 3 handset ya oke lalu dari sisi populasi ya kita fokus ke populasi antara usia 16 sampai 64 populasi Indonesia itu dari 275 juta itu 140 juta nya adalah usia 16 sampai 64 nah ini pengaruh sangat berpengaruh di kita ini karena these are the ages yang akan kita fokus untuk the brand ya nah nantinya kalau sekarang kita bilang generation millennial centennial which is itu populasi di atas 13 tahun ya ini ada di sini ya sekitar 213 centennial nantinya ada generation alpha kita harus lihat ini generasi alpha nanti akan hadir which is sekarang itu terpengaruh mungkin umur 9 tahun saat ini nah itu nanti akan menjadi potential new consumer nantinya the next 10 years oke lalu kita lihat dari time span mereka selama seharian ngapain aja sih diantaran tanggungusnya 16 sampai 64 oke oke pertama time span yang dilakukan adalah 8 jam untuk semua kebutuhan internet nah kalau kita lihat yang merah time span listening to broadcast radio 33 menit sehari ya lebih besar sedikit mereka span waktunya untuk podcast listening to podcast nah ini dua hal menarik nih terkait dengan media radio oke nah dikaitkan dengan televisi atau broadcast broadcast television itu 2 jam 50 menit kalau kita lihat overview of internet use ya dari 202 juta orang Indonesia yang menggunakan internet 66 persen itu mengakses melalui mobile device dan mereka spend waktunya astonishingly 8 jam 50 menit hampir 9 jam music internet saya kebayang 9 jam apakah mungkin besar sih ini karena dampak covid ya karena semua orang mengakses pekerjaan sekolah they spend more time on digital they spend 8 jam 50 menit untuk internet ya jadi kita gak bisa men-disregret fakta ini disini ya we cannot avoid lalu kalau follow focus di mobile internet use ya dari 195 juta orang yang menggunakan mobile internet use mereka spend sekitar 5 jam dalam sehari on mobile device ngapain aja sih ya oh mayoritas mereka lakukan adalah untuk browsing ya banyak 96,4 persen lalu mereka mengakses itu melalui smartphone ya jadi kalau luminasi smartphone itu udah hampir 96 persen dibanding yang telepon-telepon yang jadul jadi semua orang sudah most likely punya smartphone lalu kalau bicara konten aktivitas ya ngapain aja kalau mereka melakukan interaksi internet disini 98 persen watching videos dibanding dengan radio listening radio station online itu 52 persen mirip dengan podcast listening to podcast itu 52 persen ya menikmati audio streaming 82 persen kita lihat bahwa pola mereka mengkonsumsi medium internet ini sangat-sangat beragam ya tapi kita punya potensi dengan radio on digital oke nah ini fakta yang menarik yang mungkin akan saya akan saya bawakan nanti di materi berikut ini di slide berikut langsung saya jadi sekarang ini orang mulai sangat-sangat concern dengan parafisi ya boleh dikatakan 70 persen orang itu mendelit cookies dari website saya tidak mau di-identify saya kemana saya tidak mau di-follow ya saya hanya mau lihat apa yang saya pengen ya ini terlihat nah ini akan berdampak nanti di-regulasi nantinya sehingga cara kita berkomunikasi akan sangat berubah nanti ya next kalau kita lihat social media use ya mereka rata-rata menggunakan social media itu untuk apa sih dari 170 orang yang menggunakan social media majority of 168 itu mengakses melalui mobile phone dan mereka melakukan hanya untuk social media sebagai apa namanya conversation oke lalu kalau saya go to next slide nah dari dari konteks as group share of audience ya sebenarnya kita bisa mereka ya itu majoritas dengan social media itu usianya diantar 18 sampai ke-14 the majority of the population di social media ya jadi kalau kita nih mungkin ya 35 ke atas kita ya bisa bisa perspektif sosial media behavior bagaimana mereka melakukan bagaimana mereka put interest on specific easy oke sebentar oke perasaan ditanya majority of people itu mereka melakukan social media itu untuk apa untuk messaging 69 most likely melalui whatsapp ya sebagian dari mereka sebagian kecil mereka menggunakan untuk pekerjaan which is itu 60% ya dan average time untuk social media mereka dalam sehari 3 jam which is very high ya tadi internet 8 jam sampai 9 jam 3 jam sendiri untuk social media nah platform apa yang mereka lakukan berinteraksi lebih banyak dimana aja youtube whatsapp instagram facebook tiktok masih boleh kata sisi ke 7 di indonesia ya 35,7% lain atas masih youtube whatsapp instagram facebook dan twitter oke kalau kita lihat sosial media dan streaming video aplikasi yang paling tinggi masih whatsapp 2 di facebook ya lalu untuk top video streaming google apps itu youtube dan youtube go jadi sepitas apa yang berubah disini snapshot tadi sebagai dasar kita melihat audiens kita ada dimana berlaku mereka bagaimana kalau kita lihat secara makro apa yang berubah kenapa tiba-tiba semua majority of consumer majority of people majority of industry berubah semuanya pertama kalau kita pernah dengar istilah industrial revolution 4.0 ini adalah penyebab utamanya industrial revolution for consumer itu mulai di galakan di board economic forum tahun 2016 masalah intinya ada empat tahap industrial revolution yang terjadi di dunia pertama pada akhir abad 18 terjadi industrial revolution pertama yang mana ditemukan mesin uap yang mempercepat proses produksi nah itulah industrial revolution pertama kedua di awal awal 20 mulai ada mekanisme roda berjala nah ini diinisiasi oleh oleh apa namanya slaughterhouse babi jadi pengotongan hewan babi mereka supaya lebih efisien mereka mereka melakukan roda berjala jadi babi yang digantung dipotong potong potong lagi ke masalah kaseks berikut untuk motor sehingga lebih efisien setelah hingga selesai kedua manufat taring tiba-tiba berjalan menjadi sangat cepat seperti mobil elektronik pesawat terbang dan lain-lainnya nah masuk fase ketiga yaitu di early tahun 70-an dimana mulai ada kekebatan elektronik equipment dan IT selainnya bentuk otomisasi saja yang keempat yang terjadi sekarang yang sudah terjadi sekarang adalah berbasis cyber physical system cps kalau saya tambahkan sebenarnya 4.5 mungkin sekarang kenapa kenapa karena adanya ketelebatan artificial intelligence ini kita harus pahami supaya kita mendapat konteks yang lebih besar kenapa dunia berubah kenapa the way we sell berubah the way we consume media berubah kenapa the way we communicate berubah kenapa the way we offer test berubah di jaman awal industrial production 4.0 ini di akhir 18 iklan ini sangat-sangat terbatas kenapa karena tergantung dengan media cetak saat sekarang iklan boleh digantungkan tidak ada batasnya boleh sebagian orang mengatakan sudah terlewat batas kenapa sudah mengintercept privacy life so this is what happened apa yang berubah nah berikutnya adanya artificial intelligence AI nah ini entah kita sadari atau tidak ya sebagai seorang marketer kita harus wajib aware about dampak daripada artificial intelligence wah ini orang sebagian merata wah gak mungkin lah benar-benar berdampak sekali contohnya oke apa yang disebut artificial intelligence ini ini gak sekedar hanya basic machine learning dimana mesin diberikan instruksi ya diberikan aturan lalu dia akan belajar sendiri dari aturan sendiri dan dia akan meran engine sendiri untuk mereplikasi pengulangan metode-metode yang terbaik untuk menyesuaikan tugasnya that is the basic thinking of artificial intelligence simple artificial intelligence yang kita berinteraksi setiap hari misalnya adalah photo application photo application ada di handphone kita itu menggunakan artificial intelligence dalam ranah yang lebih boleh katakan lebih simple the more advanced artificial intelligence adalah perangkat-perangkat elektronik lain seperti terus di amazon terus di google atau per apple ya mereka mempunyai artificial intelligence mau koleksi semua data apa yang terjadi in the future kita lihat sebentar movies disini untuk memperlihatkan kemampuan artificial intelligence saat ini di ranah komunikasi di ranah kesehatan dan di ranah bidang-bidang lainnya robot robot overlords sentient computers I'm sorry Dave I'm afraid I can't do that Armageddon this is what many people fear when artificial intelligence or AI comes to mind I'm Martin Hitch and I'm the chief business officer at Boston over robotics I think AI is misunderstood we have this expectation that it's going to take over and the reality is we're many many years away from AI being sentient instead what we are seeing today are devices like Amazon's Alexa Google's home or Apple's Siri these gadgets may sound sentient it's 61 degrees Fahrenheit with mostly sunny skies but really they're far from it hi I'm Robert Munro and I'm the CTO of Figur8 the AI that we're building are AI that we can smartly interact with so they're not optimized to be independently intelligent they're optimized to to be our guide our systems extensions of our memory aside from consumer electronics artificial intelligence's greatest promise may be in transforming industries the underlying technology making this happen is known in the tech community as supervised learning you have humans who are able to provide the training data for algorithms to then automate a task so for example a self-driving car knows how to avoid a pedestrian knows how to stay in the lane because humans have sat down with images taken from the front of these cars and said this is a human this is the lane which marks the edge of the road and it's these thousands and thousands of hours of human feedback which ultimately enables a self-driving car to be trained to automate this time Google's Waymo is on the forefront of self-driving car one area that is booming in the field of artificial intelligence another is healthcare I am Fabian Beckers CEO and co-founder of Arteries Meet Arteries Their machines have been trained on thousands of patient images which gives physicians and radiologists better information for diagnosing cancer in the brain and lungs and also detecting dangerous heart conditions a radiologist normally has to be highly trained to really look at the organ spend a lot of time sometimes just drawing contours by hand like the ventricles or the atrium and that takes a lot of time and so what we have been working on is automating that and automating well we train the system on thousands of images where we know exactly what the answer is there's a really quantum leap because the system can really propose a suggestion to the physician they are probably very close to what he or she would have done Agriculture is also seeing a big change in the use of artificial intelligence I'm Jorge Herod I'm the CEO of Blue River Technology This is Blue River Technology's sea and spray machine Using artificial intelligence the robot is able to detect which plant is a weed and which is a crop This is one of our 12 row machines It goes through the field very fast It's a very wide machine and back there There's a camera that is looking down at the ground It looks at every single plant 50 times per second every camera that it has It's looking at every plant and deciding is this a crop is a weed and applying herbicides only to the weed and nowhere else And by doing that we can reduce about 95% of the herbicides being used We have a database that is growing really fast Now it's close to a million images that we've collected across many many different farms Many different geographies that gives us the variability that these algorithms need in order to be trained and reliable to detect which ones are weeds and which ones are crops From farming to the food that you shop for AI is impacting the whole supply chain At Bossa Nova Robotics robots scan the aisles of the supermarket aiding retailers in logging grocery inventory They're robots that are designed to move autonomously through a store taking very high resolution pictures of the shelves And we then use a very complex AI engine that extracts data from those shelves So think about product data labeled data the layout of the of items on the shelf Are they in stock are they out of stock all that information happens in mere real time The robots use computer vision to see the store shelves and are trained on thousands of images to complete their task You can imagine now you're starting to gather a very very large data set of products We use that to train AI algorithms to identify specific features If we're successful we blend into the background and your shopping trip means you buy 100% of the items on your shopping Sorry, tadi saya stop Oke, saya potong sedikit tadi karena sedikit panjang ya Kedengaran audionya? Mantap Oke, jadi itu hal yang mengenai artificial intelligence Kemampuan artificial intelligence dalam aplikasi hidup ya Kita bicara aplikasi untuk kesehatan, agriculture, personal, ataupun misalnya bergendara Dan apa yang diterapkan artificial intelligence di dunia komunikasi sudah terjadi sebenarnya Jadi bahkan kalau kita bicara media planning sudah pakai artificial intelligence Ya, itu bisa dan sedang dijalankan Apa yang dilakukan oleh Google dan Facebook is actually using artificial intelligence data The big data diolah oleh artificial intelligence Oke, jadi kita tidak bisa mengesampikan ini Ya, saya baru melihat beberapa finding daripada artificial intelligence kebulan Saya lupa videonya di mana Ya, tapi intinya Apa yang kita takutkan mengenai artificial intelligence bisa terjadi sebenarnya ya Ya, it might take over peran-peran kita Kalau kita bicara kreativitas Mereka bisa memiliki kreativitas Nah, kedua yang berubah adalah regulasi Yaitu mengenai privasi personal data Apa yang dimaksud di sini? Hal yang sangat utama yaitu contohnya Ya, undang-undang IT GDPR atau CCPA Dan masih lagi banyak regulasi-regulasi lainnya GDPR adalah General Data Protection Regulation yang diulis di Eropa Ya Dan CCPA itu di Amerika Nah, ini akan mengurangi ruang gerak daripada personalized atau targeting ads Ya Kita akan menjadi sangat umum Ya Contohnya Kita saja Secara masing-masing pribadi Saya pribadi Udah nggak mau pakai lagi Google Chrome Untuk browsing Saya cari browser Yang tidak meninggalkan icak lagi Kenapa? Data saya, saya tidak mau di targeting Ya Jadi kita memiliki Kemampuan Dan willingness Untuk Mendapatkan premium access Selama data kita Tidak Disebarluaskan Oke Nah, regulasi ini akan berubah Nah, ini akan berdampak Dalam waktu Boleh katakan tahunan ya Sudah setahun, dua tahun Bahkan lebih dekat lagi Ya Oke Yang ketiga adalah Consumer Behavior Nah Tadi sempat di bincang mengenai Covid Mas Eri bincang mengenai Covid Ya Covid Merubah Consumer Behavior Dasarnya apa? Survival Instinct Nah Saya Setelah menganalisa Covid Dan menganalisa The brain structure Daripada Manusia pada dunia Ya Sebenarnya New Normal ini Apa Yang dihasilkan dari New Normal Adalah Saya sebutnya Reptilian Economy Maksudnya Apa? Karena Ada perubahan Perubahan berlaku Berbasis Survival Ya Nah Saya Saya kasih Tuh Ada tiga bagian otak Yang penting Di manusia Yaitu Neocortex Yang tugasnya Untuk menganalisa segala informasi Lalu Limbic brain Tugasnya Adalah untuk menganalisa Emosi Nah Reptilian brain Adalah otak yang paling tua Di manusia Dan segala bentuk Makhluk hidup Berawal dari reptil Bentuknya mungkin kecil Kali ya Se Dari jempol Tugasnya apa? Tugasnya Adalah Memberikan Perintah Untuk survival Nah Apa yang terjadi Covid Itu Mentriker Survival Instinct Dari semua manusia Semua makhluk hidup Sehingga Perilaku yang kita lakukan Sekarang Dan ke depan Kita Sangat Aware Of Our survival Nanti Nanti ketemu online Apa Langsung Berapa orang di sana Contohnya itu Saya Masuk rumah Masuk rumah Cuci tangan Ya Saya 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 Nggak akan Ada kontak It becomes Task less Ekonomi Kalau kita Berantasan saksi Dan seterusnya Nah ini Consumer behavior Yang berubah Karena apa? Dari otak Produknya itu sendiri Ya Kita men-trigger Survival Instinct Nah ini berdampak Besar sekali Terhadap semua Pola ekonomi kita Cara kita Pegi pesawat Cara kita Traveling Cara kita order makanan Cara kita Naik mobil Naik mobil Dan seterusnya Oke Jadi Tap Film brand ini Mengaktifkan Survival mode Dari setiap orang Sehingga Siapapun Yang Mempunyai Semangat Survival Dia akan hidup Seperti Kota dari Charles Darwin Ya Nah Somehow Ini mengaktifkan Survival Instinct kita Sebagai Marketer nih Gimana caranya Come to survive Ya kan? Mencari bisnis baru Bisnis baru Nah ini kita lakukan Perubahan perilaku Berbasis survival Nah Kempat Saya mau bawakan Apa yang berubah Adalah creativity Orang Ini Diskusinya bisa Panjang banget ya Saya coba Persingkat banget Mana creativity Kreativitas Itu gak ada batasnya Tapi Kalau kita bisa Melihat Apa yang harus Sisa rubah Dalam Dalam definisi kreativitas Itu adalah Kalau saya Sebutnya itu Adalah creativity solution Nah Ini Sebuah pemikiran Yang Saya terapkan Di beberapa Company Yang saya lead Contohnya di Fortune Lalu juga ada di Neo Ya Saya terapkan Memberikan solusi Kreativitas Solusinya yaitu Kreativitas yang menjadi Solusi bisnis Maksudnya apa? Kalau kita punya Challenge Let's say Let's say Contohnya adalah S&G Contohnya S&G Oke S&G Terjadi Terjadi di 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 Dua kota Ya Jakarta Dan Satu lagi di mana? Lembang Lembang, apa Lembang? Belum konti anak Dua kota, contohnya itu Kita punya kata batasan Dalam reaching audience Dalam menarik audience Lalu solusi kreatif Solusinya apa? Supaya semakin banyak orang Kita bisa reach and engage Dalam konteks itu Kita bisa menghadirkan Desain sebuah aplikasi Contohnya itu Aplikasi yang mengelola people Untuk partisipasi Dalam setiap event Contohnya itu Dan saya maksud dengar Kreatif solusinya Tapi kreatif solusinya itu Tidak harus berbasis dengan Aplikasi digital Yang penting Kreatifitas kita itu Menjadi solusi bisnis Mungkin kalau Ada waktu terlalu istas Saya bisa bawakan materi khusus Untuk ini Karena ini satu materi sendiri Bagaimana kita Mencari solusi bisnis Kreatif solusi bisnis Bagi klien Bagi Bagi Kemp-kemp tertutup Karena Bukan pakemen bisnis Yang cukup jeli Intinya itu Oke Nah Lalu Bahkan yang terakhir Saya coba membawakan Pertanyaan umum ya Senario Untuk future advertising Seperti apa sih? Ini Deloitte melakukan Empat senario Yang menarik Ini saya rasa Saya rasa Worth sharing Kepada teman-teman Karena sangat-sangat Mudah Sekali dicerna Dan kita bisa Mengantisipasi The future of advertising Itu berdasar Empat senario ini Yang pertama Disebutnya adalah Transactional view Yang kedua Adalah The creative view Yang ketiga Adalah The entertain Masses Yang keempat Adalah The fragmented Masses Pola-pola Pola-pola Senario ini Berkembang Dan berubah Tergantung dengan Variable-variable Yang ada di dalamnya Contohnya apa? Pertama Regulasi Begeraknya regulasi Di masa depan Seperti apa? Lalu Kemampuan Media Kekotansi rasa Finansial Ketiga Adalah Kemampuan Data collection Terkait dengan Kemampuan-kemampuan Daripada Active intelligence Dan mengolah data Kemampuan Adalah The consumer Itu sendiri Ya Begara consumer Willing to interact With the brand Saya ada Empat video Di sini Saya coba Tampilkan Sebagai summary Di Senario ini Yang pertama Adalah Transactional view In our first scenario Data Data Is the dominant factor Data Makes it possible To predictively target Consumers With highly relevant ads On the right channel At the right time So that shopping Transactions Become convenient And effortless Transactional marketing Prevails over Brand communication Advertising content Is designed To be informative Rather than appealing Customer contacts And data Are the new currency Data ownership Is the key To this scenario Since it determines The winners and losers Along the advertising Value chain Technology Is a competitive Pre-requisite In this scenario Analytics Drive predictive targeting Making data scale And savviness key factors Sophisticated data management For creating personalized campaigns Has become mainstream Along the whole value chain In general The use of data Is not restricted By regulations Or privacy concerns Large digital platform companies Are the winners In this scenario With their vast user bases Data pools And holistic ad tech stacks They generate precise audience segments And target these with customized campaigns AI-based real-time message personalization Hits consumers at the right time, place and context Since digital platform companies provide trading solutions And marketplaces for digital advertising They control money flows And access to consumers for both product sales And advertisement Advertisers face new challenges And must rely on the large platform players For data and technology Transactional advertising strategies dominate Brands battle for attention And suffer from decreasing consumer brand loyalty Media companies come under pressure As advertising largely decouples from media Mass appeal inventory Is no longer crucial For driving marketing success Media companies are forced to focus On hybrid and pure pay models To compensate for vanishing ad revenues From the consumer's perspective Paid content is the only way To protect themselves From being targeted intensely In this data-driven media world Agencies disappear As creativity and content Their old home turf Massively lose significance What's more Data and technology Completely eclipse the role Previously played by agencies In this world Human creativity is the source of highly efficient campaigns That perfectly meet individual consumer preferences Advertising has evolved into personalized entertainment That uses emotional advertising formats Enables direct-to-consumer advertising And creates strong relationships Between consumers and brands As a result A new creative sector is emerging Campaigns are at peak relevance Because they are both personalized and creative Customers find well-tailored ad experiences exciting In this context Real-time AI-based adaption of communication Plays an important role By defining very fragmented customer cohorts Messages are tailored to consumers' needs And therefore resonate with them Advertisers are the beneficiaries in this scenario Their access to in-house customer data Allows them to initiate personalized campaigns Placing ads in the right context Guarantees reach and relevance Brand building is largely on a par with transactional advertising Even more importantly Advertisers can distribute individual products directly Which decreases the distance between advertisers and customers And generates brand loyalty In this content-oriented world Media is largely fragmented Media companies have shifted their focus from aggregation To production They remain in a comfortable position Because advertisers rely on them for high-quality content Creative skills are what secure the media company's competitive edge Supplemented by the analytics competencies they have also gained Despite media fragmentation Agencies are no longer relevant For targeting purposes Digital platform companies have become advertisers' primary partners With their enormous technological capabilities Platform companies run a selection of media and creative individualizations On behalf of brands based on deep data analytics Media companies take on the creative role So highlight-nya adalah The creative unit Rode-nya media menjadi creative agency Dan content is the king Yang ketiga Senarai entertain mass In our third scenario Creativity is the foundation of high-quality campaigns With extensive reach and attractiveness Consumers enjoy exciting ad experiences That are worth talking about Even outside of advertising spaces And despite low personalization The focus on creativity and reach Is not by choice Lack of usable consumer data is the reason it exists Targeting is severely limited Strict regulatory frameworks inhibit the collection, aggregation, and exploitation of consumer data In addition, consumers prefer not to share their data in the wake of serious data privacy scandals Consequently, advertising players are unable to build up data lakes or utilize data analytics As targeting is so limited Advertisers use low-volume premium content with mass appeal That is creative and has high production values Blockbuster productions and major sports events are the context in which advertisers secure a tremendous reach The significance of brand building clearly exceeds transactional marketing The appetite for premium content leads to extreme demand for creative talent Large media companies are the winners in this scenario They are the most important interface with consumers And deliver reach to advertisers by creating highly attractive content Ad revenues fund this content, even the expensive productions Because reach and size matter The media landscape consolidates And smaller media companies gradually vanish Agencies remain strong They are necessary for navigating the multiplicity of media And managing the creatives Agencies develop brand messages And control money flows Digital platform companies have lost their competitive edge in terms of data and technology But continue to be relevant as sales and distribution channels However, brands frequently access consumers directly Okay, jadi yang terjadi di EntertainMash Ini seperti yang sedang terjadi atau sudah terjadi pada tahun 90 atau tahun 2000 awal Di mana penetrasi digital masih sangat terbatas Dan informasi-umumasi mengenai personal data masih juga sangat terbatas Lebih kepada campaign-campaign mass communication dan brand agency masih sangat terlihat di sini Ya, dengan catatan regulasi mengenai personal data itu sudah sangat-sangat ketat Nah, ini mungkin yang akan terjadi Yang terakhir adalah Frank Branted Messages In our final scenario Buying decisions are triggered by brand power Brand is the differentiating factor So a broad range of brand adverts is essential Since privacy regulations limit personalized campaigns Aggregating specific niches is key to achieving reach and relevance Human creativity is less important Because data and artificial intelligence dominate the creative process Ad messages are distributed in a fragmented media world Relevant content is just as important as access to social media and messaging platforms Advertisers target specific micro-segments by using a large set of niche formats To address their consumers with relevant brand messages Advertisers are the winners in this scenario They have established strong brands by creating brand messages for specific segments These brand messages are leveraged by artificial intelligence So advertisers benefit from relatively low creation costs Despite the multitude of different messages Advertisers still count on digital platform companies Whose tech stack is necessary to address messages to the right micro-segments Digital platform companies are gateways to consumers And leverage their technological capabilities to help advertisers play ads To the appropriate consumer micro-segments However, this technology is little more than a commodity Media companies remain in a comfortable position Like digital platforms, they are relevant customer interfaces And indispensable for circulating brand messages To the vast range of niche segments As advertisers value data over human creativity for producing brand messages Agencies find themselves in stormy waters Digital agencies cannot match the data inventories and tech skills of digital platform companies Advertisers are increasingly internalizing artificial intelligence as a commodity Which means the agency's intermediary role in this Yang keempat ini mungkin kalau saya lihat apa yang sedang terjadi sekarang Jadi kemampuan daripada media agensi yang besar ini Sangat-sangat terpengaruh sekali Dalam mengolah semua segala analytical data Dimana regulasi masih belum terlalu strik Sehingga kemampuan agensi nantinya sebagai jembatan di tengah-tengah itu akan pudar, akan hilang Terlalu strikkan di tengah-tengah itu Ya betul Ya Saya cuma telah-telah Ini udah mau terakhir sih sebenernya Sanya dua tambahan slide Jadi Saya lambatkan lagi Apa yang tidak berubah Ya Yang tidak berubah Itu adalah We are in the business of perception Maaf We are in the business of changing perception dan behavior Oke Saya play video untuk terakhir kali Mantap 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 Keren, 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 keren Keren Pasti Teman-teman Semua Banyak yang mau bertanya Tidak Cuman kita udah lewatin ini Lewatin jam Teng Ada bunyi Mas Ebeng juga mau Ini ya Mau bisa Kira-kira Mungkin Mungkin saya hanya kasih satu kesempatan Pertanyaan yang buka mic Silahkan Tadi ada yang ditanya juga Masalah isi sertifikat Itu kalau ngisi daftar hadir Itu bisa Disitu ada disitu Apa Transfernya apanya Tinggal ngikutin Nah teman-teman Buat yang meneruskan juga Nanti Kita bisa join WhatsApp group Nanti saya undang ya Mas Ebeng sama Mas Heri Berardin ya Karena Kalau Naksumnya nggak ada Nanti ada pertanyaan yang jawab siapa? Mas Mambang Mas Mambang lah Oke siap Silahkan Mas Mati dia Bilang Ini Biasa nih Aduh Network ya Karena tadi Sesuai dengan Berarti graph Datanya bener tuh Saking banyak ya sekarang Orang pakai data Pakai Zoom Jadi Tikit-tikit Mati ya Belum dipersiakan mudah-mudahan 5G Ada nggak satu yang bertanya Mungkin Kalau mau bertanya Silahkan Kita coba Ini Mas Rijal tadi Katanya dia ketendang Koneksi Iya Mungkin Ada yang mau bertanya Mungkin ada yang mau bertanya Mungkin ada yang mau bertanya Bisa langsung resen Dan Buka video Tadi Mas Mas Faisal kali Masih ada nggak Mas Faisal Mumpung nih Mumpung ada Para Pakarnya Silahkan Nanti saya undang ya Mas Ebe Mas Ebe Silahkan 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 Lanjut Kira-kira Apa yang mau ditanya Belum Belum ada Belum ada bingung Atau gimana Oke Pak Faisal Oke kalau gitu Terima kasih Pak Faisal Nanti mungkin teman-teman Kadang-kadang Kita kan pas lagi mau selesai baru Terbesit menanya Silahkan aja gabung di WhatsApp groupnya Seperti ada di Link Pak Faisal mah udah gabung ya Pak Faisal udah gabung ya Oke nanti Seperti itu Oke Meningkat waktu Mungkin Kalau memang Tidak ada yang bertanya Atau memang Waktunya juga Mepet Saya Sebelum Menutup acara Jadi Ini Kalau komentar saya Nggak terlalu banyak Memang Tadi sudah dibukakan semua Ibaratnya Ini hanya bukan teori Tapi sudah Beliau-beliau sudah Melakukannya Di lapangannya Jadi Kita bisa Dapat banyak Sebelum itu Saya Minta dari Mas Harry Artin Untuk closing statement Kemudian Mas Ebe Terus nanti kita bisa Foto bersama Dan mengakhiri acara ini Monggo Mas Harry Mic Micnya belum Dibuka Tidak banyak Mas Cuman Terima kasih Atas kehadiran teman-teman Mudah-mudahan berguna Apa yang disampaikan tadi Yang penting Jangan pernah berhenti Untuk bereksplorasi Itu aja Mas Dan Be kreatif Maksudnya Mencari cara baru Yang relevan Dengan situasi sekarang Itu aja barangkali Mas Oke Keren-keren Mas Ebe silahkan Sama Terima kasih Waktunya teman-teman Sudah hadir disini Benar-benar informasinya Sangat berguna Buat kita semua Kalau pesan saya Di saat pada ini Justru Survival insting kita Harus semakin terpacu ya Ya Kreatifitas Itu menjadi kreatifitas untuk survive Itu kuncinya sih Benar Oke baik Keren banget ya Tapi memang Selain teknologi Manusia sendiri Juga harus berkembang Ya Artinya Tadi kan Video Apertising Ada empat skenario Itu keren banget tuh Itu Kalau di Bisnis analisis Udah nggak pake puka Udah pake tuna Iya Karena udah skenario Planning gitu Itu Rajanya Amerika Eropa lah ya Yang paling jatuh Jadi memang Ilmunya dari sana Kita ngikutin Dan Keren banget Tadi Paparan dari Mas Eda juga Sudah menggunakan Neuroscience Applied Neuroscience Itu menurut saya ada dua ya Jadi Dari pengukurannya Maupun pemahamannya Dan pemahaman kita Sendiri gitu Misalnya Mata rantai AIDA itu Sekarang udah dibongkar tuh Bukan Bukan Awareness Interest Desire action lagi Untuk Jadi Belumnya Di subconscious Di non-conscious Di conscious Wah Apa Pikiran-pikiran otomatis Masuk Tapi Memudahkan lah Ibu-imu ke depan kesana Menyederhanakan Dan Apa Memudahkan Karena Brand making Mesin making brand Tenang aja Yes Oke Nanti Minggu depan Kita akan kasih tau Kayaknya minggu depan Belum puasa ya Baru tanggal 13 Jadi Mudah-mudahan Masih bisa ada sesi terakhir Sebelum masuk ke Ramadan Saya mewakili Mas Riyal Juga Mengucapkan Terima kasih sekali Buat Mas Heri Avin Masih mau sharing Apalagi Mas Ebe juga nih Udah Kemana-mana Dicolek Masih mau Siap Para partisipan disini Yang dari Padang Dari mana Rol FM Pak Faisal Terus dari Bali Saya tadi lihat dari Tri Oh Ini teman-teman Wah hebat Saya salut gitu maksudnya Libur-libur padahal hari ini ya Libur juga Masih pada Mau gitu ya Disini juga ada Mas Dion Hadika Wah ini ada Mbak Wilson Mungkin saya harus Tegur nih Mbak Wilson Mbak Wilson Mungkin harus buka kamera Di sini juga ada Tadi Mas Harsono Wah saya tertinggal nih Wah tenang aja Nanti Rekamannya di Youtube Kita akan share juga Masuknya telat Ada Mas Agung Dan teman-teman Teman-teman lainnya Mohon maaf Saya tidak sebut satu-satu Saya perting Persikat lagi Terima kasih lagi Sekali lagi Buat teman-teman yang sedang Merayakan Jumat Sabtu minggu ya Mas Ebe ya Selamat ya Jumat Sabtu minggu ya Kita gak ada tahu ya Covid itu Penularannya seperti apa Jadi tetap waspada Wabili Taufik Nidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ilam Silahkan Terima kasih Yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia Dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman Yang berusaha fokus pada demografi, tipografi dan psikografi target market Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio Mulai dari commercial spot, ad lips, insert quiz, live report dan interaktif talk show Hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan Kami memiliki source untuk pembuatan materi Layanan kami berikutnya adalah event management yang meriputi semua bentuk aktiviti Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on-air Maupun event yang menjadi single media promosi Seperti sampling dan selling, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar Jika Anda placement melalui Bright Kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio Kita akan pilih akun Twitter, Instagram atau Facebook sesuai segmen follower mereka Channel Amplify Radio Bright melalui Bright Indonesia.com Atau radiobright.com Menjadi benefit tambahan bagi brand Anda Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle Mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami Jadi, mari berkolaborasi Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja Salam Bright Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.